Halo Cumi Lovers Nah setelah puluhan tahun berlalu bagaimana ya kabar para pemainnya sekarang? Nah tanpa berlama-lama lagi guys simak saja ya konten kami dalam kabar terkini sejumlah pemain serial Wiro Sableng Nah bagi penikmat serial Wiro Sableng tentunya tak asing dong sama aktor yang satu ini Yap dia dengan Wiro Sableng, pemeran utama serial dengan ciri khas 212 di datanya Wiro dalam serial ini pun memiliki tugas untuk membantu golongan putih dari para gangguan golongan hitam yang sangat merajar era di dunia persilatan Nah dalam menjalankan aksi-aksinya untuk melindungi dunia persilatan dari kaum golongan hitam Wiro Sableng pun memiliki beberapa jurus sakti seperti pukulan matahari, jurus kunyit melempar buah dan masih banyak lagi Dan ini juga memiliki sebuah senjata loh yang diberi nama Kapak Maut Naga Geni 212 Pemberian gurunya Eang Sintu Gendeng Nah karakter tersebut pun diperankan oleh aktor Kawakan Herning Sukenro atau yang akrab disahat dengan Ken Ken Namun selepas keluar dari serial ini guys, nama Ken Ken pun hilang lomba di telan bumi Nah selidik punya selidik rupanya Wiro Sableng sempat lho menarik diri dari dunia hiburan dan memutuskan menjadi seorang petani Namun dia berhasil menjadi seorang petani berdas yang sangat sukses Konon hasil pertanian Ken Ken pun telah dipasarkan ke berbagai kota di tanah air dan bahkan ke luar negeri loh Wah hebat ya Nah pada tahun 2019 silam aktor kelahiran tahun 1957 ini Kembali muncul ke layar kaca pada sinetron kembalinya Raden Kian Santang Disusul kemudian di sinetron Tutur Tinular tahun 2021 Wah di usianya yang tak lagi muda, om Ken Ken ini masih tetap gagal ya guys Dia Permatasari Dalam serial Wiro Sableng, aktris cantik ini pun memerankan karakter Suci, ibu dari Wiro Sableng dan suami dari Rana Weleng Namun dalam kisahnya peran Suci ini pun meninggal di tangan Mahesa Birawa Nah selain Wiro Sableng, dia Permatasari juga populer lewat perannya sebagai Mariam Dalam sinetron si manis jembatan Ancol season 1 di era 90an Kini aktris kelahiran 25 Januari 1971 ini masih aktif loh di dunia hiburan tanah air Dia ini pun telah menikah dengan seorang pengusaha properti bernama Anton Wahyu Jadmiko Dan telah dikaruniai dua orang anak yang juga telah beranjak dewasa Hmm di usianya yang kini setengah abad, artis ini bukannya tambah tua Yang ada malah tambah cantik dan seksi, ya enggak guys? Tien Kadaryono Nah Tien Kadaryono merupakan aktris senior yang udah berkecimpung di dunia hiburan tanah air Dimulai dari tahun 70an Nah dalam serial Wiro Sableng, aktris senior kelahiran 9 Januari 1952 ini Memerankan karakter Eyang Sinto Gendeng Eyang Sinto Gendeng mendiri merupakan seorang yang paling ditakuti dan disegani di dunia persilatan Berkat ilmu-ilmu silatnya yang belum ada tandingannya Sinto Gendeng juga merupakan sosok yang mewariskan pukulan matahari Serta kakak Maud Naga Gendi 212 kepada Wiro Sableng Kini, aktris yang telah berusia 70 tahunan tersebut Masih sangat eksis loh di dunia hiburan tanah air Ya meskipun sudah tak lagi muda namun kancahnya di dunia hiburan sangat nyacungi jempol Pada tahun 2022 misalnya Yang masih eksis di film Menjelang Maghrib Dan pada tahun ini, ia akan bermain di film Iblis Dalam Darah Wah salut banget ya sama aktris senior yang satu ini Aku memang gendeng Dan kau menurut Sableng Dan kau menurut Sableng Kuritnya Sableng Gurunya gendeng Elis Erlinawati Dalam serial Wiro Sableng, Elis Erlinawati ini memerankan karakter Nilam Sari Ataupun Bida Dari Angin Timur Yang merupakan putri dari Kalimundil dalam episode 4 Brewok dari Gua Sanggren Namun perannya tidak panjang karena diceritakan meninggal dunia Setelah ditebas oleh salah satu anggota 4 Brewok dari Gua Sanggren Nah setelah puluhan tahun berlalu Beberapa waktu lalu beradar foto aktris cantik tersebut Sedang reunian dengan sejumlah pemain sinetron Wirosa Bleng Tempo dulu Meskipun lagi aktif sebagai pemain seni peran Namun aktris ini masih tampak cantik dan awet muda loh Dari laman sosial medianya ia kerap mengunggah foto kesehariannya Seperti pada salah satu foto yang dia unggah Tampak ia sedang berfoto dengan suaminya Wah masih cantik dan awet muda banget ya Abikenser Nah guys dalam serial Wirosa Bleng Pemeran tokoh utamanya diperankan oleh dua aktor ya guys Yang pertama adalah Herning Sukenrol alias Kenken bermain sebanyak 59 episode Terhitung dari episode 1 hingga 59 Namun digantikan oleh Abikenser karena suatu hal Abikenser kemudian menggantikan Kenken sebanyak 39 episode terakhir Terhitung dari episode 59 hingga 91 Ada pun beberapa judul episode yang dia mainkan seperti Di siluman biru menabur dendam Sepak terjang Jokorda Gede Jandra Perampok Warok Gede Cingga Perambal Sinting dan Pendekar Kecapi Mawar Merah Menuntut Balas Dan Purnama Berdarah Nah guys setelah serial Wirosa Bleng ini tamat Sebenarnya karir Abikenser masih aktif loh Di berbagai layar drama Namun sayang Abikenser dikabarkan meninggal dunia Pada 22 Maret 2022 Akibat Penyakit Serangan Jantung Dari Dulu Wiro tidak akan gentar Menghadapi Penjahat Seperti Kalian Ayo Anika Hakim Sosok Anika Hakim menjadi salah satu aktris Yang tidak boleh dilupakan dalam serial Wirosa Bleng Artis senior ini memerankan karakter Dewi Siluman Dalam episode Dewi Siluman Bukit Tunggul Dewi Siluman sendiri merupakan salah satu musuh Yang susah ditaklukkan oleh Wirosa Bleng Dewi Siluman sendiri pun harus tewas Lewat suara seruling kapak maut Naga Geni 212 milik Wirosa Bleng Nah selain Wirosa Bleng Aktris ini juga populer loh Lewat karakternya sebagai Dur Gandini Dalam sinetron Angling Dharma Serta Dewi Sami dalam sinetron Tutur Tinular 1997 Nah kini aktris ini masih aktif dalam dunia hiburan Walau tak lagi seproduktif dulu Misalnya saja pada tahun 2015 silam Yang tampil dalam sinetron Raja Wali sebagai Nyiwaras Dan pada tahun 2020 silam Yang memerankan karakter Nini Tawok Dalam sinetron Sultan Aji Nah selain itu aktris senior ini juga aktif loh Sebagai seorang instruktur senam aerobik Dalam beberapa postingan foto di akun Instagramnya Yang terlihat sangat bugar dan enerjik Wah pantas saja yang masih cantik dan awet muda Orang hobinya olahraga Padahal usahnya sudah cukup matang loh Nah ini nih salah satu sosok ikonik di serial Wiro Sableng Yap siapa lagi kalau bukan Anggini Itu loh sosok perempuan yang sangat mengagumi Wiro Sableng Anggini juga memiliki nama lainnya yaitu Dewi Gerudung Biru Dia ini merupakan murid si Dewa Tuak Yang merupakan sahabat dekat guru Wiro Sableng Yang Sinto Gendeng Nah Anggini juga kerap loh Membantu Wiro Sableng dari serangan para golongan hitam Demi menyelamatkan dunia bersilakan Sayang sosok Anggini ini menghilang begitu saja Dan tak jelas bagaimana akhir hidupnya Nah Gahais artis senior ini Mengawali karirnya sebagai seorang penyaih dangdut loh Nah salah satu lagunya itu bahkan pernah hits Di arah 90an yaitu Mas Joko Nah kini artis ini masih aktif di dunia musik Selain itu ia juga menjadi single parent bagi kedua anaknya Dan sudah mengenakan hijab Di usianya yang tak lagi muda Helvy mengaku jika ia juga terus belajar istiqomah Untuk ibadah demi mencari akhirat Nah gimana nih guys pendapat kalian tentang Anggini ini Masih cantik dan awet muda kan? Meskipun seri Wiro Sableng identik dengan pembasmian golongan hitam oleh golongan putih Namun tak bisa dipungkiri jika Wiro Sableng selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik Nah salah satunya adalah sosok yang satu ini guys Kalian tentunya masih ingat dong Dia adalah Puspa Salah satu wanita yang dikodain Wiro Sableng Dan disebut-sebut kekasih Wiro Sableng Nah dalam serial Wiro Sableng Aktris cantik ini memerankan beberapa karakter Seperti karakter Puspa dalam episode 3 Setan Darah dan Campuk Api Angin Dan karakter Mawar dalam episode Mawar Merah Menuntut Balas Hernita Anindita adalah salah satu aktris senior tanah air Dia ini dulunya banyak bermain dalam serial lagar Selain itu ia juga pernah berperan sebagai hantu dalam sinetron dendam dari liang kubur Kini aktris ini tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air Kabarnya nih ia ini menjadi rektor sebuah perguruan tinggi swasta di kota Makassar, Sulawesi Selatan Penampilannya pun juga kini berubah Ia telah mengenakan hijab Ia juga merupakan ibu dari tiga anak yang sudah pada gede-gede Namun lihat aja guys Masih tetap cantik dan awet muda ya Gak kalah sama anaknya Nah kalau sosok yang ini pasti kenal dong Wajahnya ini telah menghiasi layar kaca kita dari tahun 80an Johan Saimima adalah aktor spesialis laga yang sangat hits di era 80, 90 hingga awal 2000an Nah dalam serial Mereza Blank, aktor ini memerankan beberapa karakter Misalnya seperti Mahesa Birawa dalam episode 4 Brewok dari Kuasa Anggriang Kemudian sebagai ketua setan darah merah dalam episode 3 Setan Darah dan Campuk Api Angin Nah pada tahun 98 hingga tahun 2004 Ia juga bermain di sinetron Saras 008 sebagai Mr. Blank Namun sayang guys Setelah pas sinetron Saras 008 tamat Namun wajah Johan Saimima menjadi tenggelam dan tidak lagi terlihat Nah berdasarkan pencarian yang Mimin lakukan dari berbagai sumber pun Aktor ini susah dicari kabar dan informasi seputar dirinya sekarang Namun beberapa hasil foto-fotonya yang berhasil Mimin cari nih dari berbagai sumber Tampak aktor ini sudah termakan usia guys Dalam foto itu tampaknya sangat sederhana sekali Dan hanya tampak bersosialisasi seperti layaknya masyarakat Namun meskipun demikian Ia masih tampak gagah dan senyumnya yang khas juga masih terjaga Ada gak sih kalian yang tahu kabar terbaru aktor ini guys? Kasih tau di kolom komentar saja ya Apakah kau tidak akan menyesal meninggalkan kubu-kubu yang manis masing? Andre Andreanto Nah kalau sosok yang satu ini juga tak bisa dipisahkan dari serial Wiro Sapleng ya guys Sebab wajahnya itu dulu sangat ikonik dan berhasil membawakan beberapa karakter Yap Andre Andreanto adalah sosok dibalik toko ikonik Wirapati Dalam episode pendekar terkutuk pemetik bunga Kemudian ia juga pernah memerankan karakter Tua Gila sebagai guru Wiro Sapleng dalam episode pendekar Tua Gila dari Andalas Serta menurunkan beberapa ilmu silat ke Wiro dan karakter Kali Gundil dalam episode dendam orang-orang sakti Hmm kalian masih pada ingat kan? Nah selepas dari sinetron tersebut Sama seperti pemain Wiro Sapleng lainnya Nama dan kabar Andre Andreanto juga tenggelam begitu saja Nah lama menghilang beberapa waktu lalu Andre Andreanto muncul bersama sejumlah pemain Wiro Sapleng lainnya dalam sebuah reunian Nah pada foto itu tampak Andre masih sangat gagah dan ganteng loh Rupanya dia aktif di sosial media loh dan kerap membagikan momen kebersamaannya dengan keluarganya Wah masih tetap awet muda dan gagah ya dan ganteng pula Kalau itu keinginan Sampai seribu jurus pun Akanku layani Oji Saputra dan Dinding Boneng Nah dalam seler Wiro Sapleng Aktor Oji Saputra dan Dinding Boneng Juga pernah lho mengambil peran Nah mereka berdua ini muncul dalam episode sepasang setan dari Tenggarong Ada pun Oji Saputra memerankan karakter Joko Tole Sedangkan Dinding Boneng memerankan karakter Jikong Nah mereka berdua ini merupakan sahabat karib Wiro Sapleng yang sangat kocak dalam episode tersebut Nah dalam episode itu pula kemunculan terakhir Ken Ken sebagai Wiro Sapleng Karena di episode selanjutnya digantikan oleh Almarhum Abikenser Nah untuk kabar sekarang kabar kedua aktor ini sungguh berbeda ya guys Oji Saputra hingga kini masih aktif di industri hiburan tanah air Ia masih warawiri di layar kaca dengan ciri khas kepala kotaknya Ia juga masih tampil awet muda Sedangkan Dinding Boneng nasibnya berbanding terbalik dengan Oji Dinding Boneng semenjak dari sinetron Wiro Sapleng dan sejumlah judul Warkop DKI Namanya pun tenggelam dari hingar bingar dunia hiburan Dalam beberapa foto mas Dinding Boneng yang berada di internet Tampak jika ia sudah sangat menua Ia juga tak lagi aktif di layar kaca Ia pun dikabarkan kini tinggal di kontrakan petakan kecil dalam kesederhanaan Waduh semoga sehat selalu ya mas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!